Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini bikin pentul ikan ya ini salah satu varian makanan khas palembang yang dibuat dari ikan tenggiri ya ini dinamakan sate bentuknya bulat terus nih ditusuk pake tusuk sate nih nih khasnya palembang nih ada cakanya 4 seperti ini ya ini kalau di palembang biasanya dijadiin lau juga buat semilan enak sekali karena sehat ya dari ikan ya dicampur juga dengan macam-macam ada sayuran bawang-bawangan telur ya untuk ngikutnya disini kita gak pake tepung ya gak pake sagu ataupun apa semuanya murni dari ikan ya jadi memang beda rasanya lemak nih ya sate pentul ikan ini lembut sekali ya bisa untuk ke lauk makan ya yang rasanya luar biasa nah ini ya adonan sate pentulnya ya tuh ini ikan penggirinya seger sekali ya kita aduk-aduk aja seperti ini ya dengan bawang juga telur ya nih ada tambahan ya untuk supaya dia rasanya juga lebih enak ya kita tambahkan santan nih santan santara nih kita pake ya santan karah bikin enak sekali nanti pentul ikannya ya tuh juga ada sayuran jadi emang bener-bener sehat sekali ya pentul ikan bunga palembang ini ini santannya santan karah sudah siap kita siramkan sekarang kita aduk dulu ya adonan pentul ikannya ya sampai bener-bener tercampur rata tuh lihat ya seperti ini dia ya ini ini kalau sudah adonan sudah tercampur rata ya nanti tinggal kita bentuk bulat ya lalu kita tusukkan ditusukkan sate ini tusukkan satenya nih ya nih khas malam ini terus kita langsung goreng ya gampang sekali cepat ya sehat ini anak-anak pasti suka sekali nah sekarang kita masukkan santannya cukup diaduk kayak gini gak pake lama kalau bikin sate pentul ikan khas Palembang itu ya ini aduk ya sampai dia bener-bener rata ya ini sama santannya tuh ya kalau pake kara ini kan jadi lebih praktis tinggal kita campurkan saja di dalam adonan santan kentalnya jadi masakan lebih enak nah warnanya cantik seperti ini ini sudah tercampur rata tinggal kita tambahkan ini wortel mau pake wortel pake labu apa rebung juga bisa tinggal kita campurkan kayak gini aduk aduk ini namanya jadi cantik ya cukup diaduk aduk tepuk seperti ini ya tuh nggak ada pake tepuk sama sekali kita ya ini kalau buat vegan cocok sekali nih ya nih udah jadi adonanya ya siap kita bentuk ya nih nih banyak nih ini dari ikan 500 gram ya oh ya nih udah siap dibentuk tuh ya seperti ini adonanya gampang sekali bikin sate pentul ikan khasnya wung palembang kita timbangan 40 gram sedikit minyak di tangan biar gampang buat dibentuk kayak gini ya oh cantik sekali nih ya langsung kita goreng mau dibentuk agak mau manjang ya tuh ini ya bentuknya ya nih tuh kita susun lagi disini timbang lagi pentul ikannya itayudis tuh dia kokoh gak jatuh kan nih tetap berdiri dia gak turun ke bawah nih adonannya ya kencang ya padahal kita gak pake tepung sama sekali buat ngikatnya ya nih sate pentulnya wung palembang ini memang luar biasa nih nih ya uh pentul ikan itayudis memang mantap ya makanan wung palembang bikinnya gampang rasanya lemak nih tuh kita kita bentuk lagi seperti ini ya jadi ini gak pake dikukus ya sudah dibentuk langsung kita goreng ya tuh bikinnya cepet banget ya tuh tuh ya selunya kan nah sekarang saatnya kita goreng dulu ya sate pentul ikan khas palembang kalau ada punya itayudis gitu